Saya akan bercerita tentang biji indigo vera sampai terjadi bibit indigo vera. Ini biji indigo vera. Kecil ya, Mas? Ini adalah bentuk biji indigo vera. Dari biji-biji tersebut, kita siapkan tepak plastik. Tepak plastik. Di situ kita isi media tanah yang dicampur dengan rambut. Dan tanah tersebut dibasahi ya, Mas? Setelah itu, biji-biji ini kita sebarkan di tanah media tersebut. Setelah itu, kita tutup. Kita tutup. Dan kita taruh di suhu ruangan. Setelah berumur lima atau tujuh hari seperti ini. Dia sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh seperti ini, kita buka ya, guys. Agar tumbuhan ini nanti bisa berdiri tegak. Agar bisa mengeluarkan daun. Dan nanti kalau daun yang sudah tinggi, sudah besar, tumbuhannya sudah agak tinggi kira-kira. Ini ya, guys. Atau separohnya. Nanti kita cabut satu demi satu. Kita pindah ke polybag. Dan biji-biji indico vera ini tumbuhnya tidak bersamaan ya. Karena biji tersebut itu juga ada yang kecil, ada yang subur, ada yang kurang. Itu nanti ketika ini nanti sudah berumur sekira-kira lima belas hari. Biji-biji yang belum berkecambah nanti dia akan juga mulai berkecambah dan hidup seperti ini juga. Nanti kalau sudah bisa, kalau sudah bisa, maka kita sediakan tempat yang besar ya, guys. Seperti ini kita sediakan bedengan yang besar lagi. Biji-biji. Biji-biji ini mulai tumbuh seperti itu. Tumbuh. Jadi untuk belajar, pertama dari tepak tadi, kalau sudah bisa, kita bikin seperti ini. Nah, ini biji-biji tadi kita taburkan, kita sebar di sekitaran bedengan ini. Terus kita tutup ya, guys. Kita tutup pakai plastik atau bisa juga pakai sak lah. Pokoknya ditutup, ditaruh di suhu ruangan. Dan selalu di cek ya, media selalu basah. Setelah ini nanti ada yang tinggi, kita cabut, kita masukkan ke polybag. Kita cabut, kita masukkan ke polybag. Sehingga ini, kita sudah masukkan ke polybag. Dan tunggu ya, guys. Nanti kalau sudah tanaman ini sudah mulai tinggi. Lantas kita pilih-pilih yang bagus-bagus, kita sendiri-sendirikan. Jadi yang tingginya, tingginya nanti yang sama kita sendiri-sendirikan. Sehingga bisa raca gitu. Jangan lupa untuk menyiram. Terima kasih.